Teman-teman ini yang saya kira seperti tadi sudah disebut oleh Mas P sebagai inisiatif yang sangat penting dan saya kira saya juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan juga DPRD Kabupaten Lopo Utara ini yang saya kira mendahului pemerintah dan DPRD pusat telah menerbitkan perdah tentang PPMH pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Lopo Utara ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat penting yang tadi dikaitkan dengan berbagai macam upaya yang kita harus lakukan di dalam memberikan pelindungan tapi juga pelestarian dan pemanfaatan rizani dengan sepenuhnya memperdayakan dari masyarakat adat itu Mas Jatur, saya diminta memang lebih bicara dalam konteks atau keraka politiknya karena itu saya tadi memulai dengan perda yang sangat penting bagi Bu Teman-teman sekalian memang sudah mengetahui bahwa sudah dua periode DPR itu membahas tentang rencana undang-undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat tetapi sampai sekarang ini periode yang ketiga tapi tahun pertama ini belum dapat juga disepakati inilah dua periode saat ditambah satu tahun rencana undang-undang ini belum bisa lolos sekarang itu arti penting ini nanti saya usulkan kepada Satri Repotation dan kawan-kawan semuanya beserta dari sangkep ini hasil sangkep ini pun nanti bisa dipetani kembali atau dicari aspek-aspeknya untuk kemudian diberikan masukan disampaikan kepada DPR sebagai masukan agar bisa menghasilkan undang-undang yang lebih baik kita mengetahui apabila berkaitan dengan masyarakat hukum adat ini semuanya berjalan menjadi sangat lambat kalau undang-undang komunikus law tentang cipta kerja tentang investasi berjalannya sangat cepat tetapi untuk undang-undang ini sudah tahun yang masuk tahun keinginan belum juga kita bisa menyelesaikan jadi ini saya kira sangat penting apabila nanti kita sepakat untuk memberikan juga masukan dari hasil sangkep ini kepada DPR mungkin saya hanya akan memberikan catatan saja apa yang selama ini menjadi pengaturan keberadaan hak masyarakat hukum adat ini tadi sudah disebutkan ada undang-undang tentang caket budaya ada undang-undang tentang pemajuan budaya tetapi sesungguhnya banyak lagi undang-undang yang memberikan semacam afirmasi tentang pemanfaatan dari lingkungan sekitar budaya itu caket budaya maupun alat itu kepada masyarakat sekitarnya termasuk diantaranya di undang-undang undang-undang pariwisata itu juga dicantumkan dengan sangat jelas bahwa prioritas pemanfaatan dari caket budaya adalah dalam badan masyarakat yang ada di sekitar caket budaya itu sendiri terima kasih